Halo guys, David disini, dan kali ini saya pengen ngehakimin HP-HP dari Xiaomi, dari yang terbaik sampe ke yang terburuk versi saya, lewat format tier list. Ini video lanjutan dari episode soal HP Vivo ya, pas awal-awal videonya tayang, yang nonton nggak terlalu rame. Saya kirain formatnya nggak menarik, jadi saya nggak lanjut bikin. Tapi ternyata setelah setengah tahun, yang nonton udah sejutaan aja. Mungkin kemaren strategi saya agak salah sih, mulainya dari Vivo duluan, harusnya yang lebih banyak fansnya di internet kayak dari Xiaomi ini. Di video tier list kali ini, saya bakal nyoba ngenilai HP-HP Xiaomi dan Poco ya, yang di launchingnya sekitar setahun ke belakang. Saya bakal kasih nilai dari S, itu yang paling bagus nggak boleh dilewatin sampe ke D, yang paling jelek, skip aja barangnya. Mungkin bakal ada yang nanya, Bang, bandinginnya sama merek lain juga dong, masa dibandingin sama merek sendiri? Ya itu udah ada namanya video rekomendasi setengah tahunan, kalau di video ini, lebih buat have fun aja sih, main hakim sendiri. Ini bagus, ini jelek. Ya itu seru kan, siapa tau bisa jadi panduan singkat juga. Soal kualitas-kualitas HP-nya Xiaomi, tapi seperti biasa, mau gimana pun hasilnya, semua penilaian di video ini tentu aja super subjektif banget, berdasar pengalaman saya pribadi aja. Kalau anda nggak setuju, bisa komen di bawah, atau sekalian bikin video tier list sendiri, itu silahkan. Sebelum kita mulai, karena kayaknya saya bakal banyak ngoce di video ini, ada bagusnya kalau saya segerin nafas dulu ya, biar lebih pede gitu kan. Biasanya kalau saya mau meeting sama orang, bakal ketemu orang baru, saya juga pasti harus perhatiin aroma nafas dulu, harus wangi dan segar. Kalau hawa udah nggak enak itu, mau denger isi omongannya aja, males kan? Anda pasti pernah jadi korban dah, dan jangan sampai jadi pelakunya. Cara paling simple dan enak biar nafas jadi wangi dan segar, tinggal makan aja permen relaksa. Di tas saya juga selalu siap beberapa bungkus sih kalau ada kerjaan mendadak, biar mulut itu wangi terus. Rasa langganan saya sih, barley mint ya, yang rasanya itu netral banget. Fokus bikin mulut jadi lebih segar, dan ngasih feeling nyaman di lidah. Anda pasti kebayang, kalau misalnya anda pengen yang rasanya lebih seru, ada juga varian rasa buah-buahan. Pilihannya ada banyak, ada yang cherry, orange, grape, mango, dan lemon. Favorit saya sih, mango mint ya. Pas lagi bosen, biasanya penangkalnya ini, biar nggak kebablasan jajan yang lain. Kalau misalnya anda juga pengen nafasnya wangi dan segar, pastiin buat siapin relaksa di deket anda. Karena dari dulu relaksa itu permen wangi, penyegar mulut, iyaa... Sip! Kita mulai aja, dari Redmi Note 10! Sebenarnya Redmi Note 10 ini rankingnya lumayan tinggi sih pas dia di launching. Kemarin pun kita sempet jadiin dia sebagai pilihan di video rekomendasi setengah tahunan, saking bagusnya. Nilainya itu... A lah. Harganya murah, 2,5 juta doang bisa menang banyak kayak desain yang cakep. Dia mirip-mirip HP flagship walaupun harganya beda jauh. Bentuknya tipis juga, tapi baterainya tetep gede di 5000 mAh. Fast charging, layar AMOLED Full HD, speaker stereo, mantep banget! Dia dapet nilai A nggak S karena RAMnya lumayan boros ya, dan nggak ada pilihan selain 4GB. Nggak ada yang lebih lagi gitu. RAM jadi satu-satunya kelemahan Redmi Note 10 waktu itu. Sisanya udah the best of the best pas dia di launching bulan Mei. Tapi di bulan Agustus 2021 ini ceritanya agak beda ya. Metanya itu udah berubah gitu loh. Saya harus masukin dia turunin ke kelas B. Ya masih bagus buat harganya, tapi yang lain itu nggak kalah bagus juga. Karena sekarang Xiaomi juga ada ngeluarin yang namanya Redmi Note 10s. Kalau ini dia memang lebih mahal 400 ribuan dibanding Redmi Note 10. Tapi Redmi Note 10s ini udah punya NFC, terus ada RAMnya juga lebih gede, terus chipset yang dipake juga lebih kenceng, dia Helio G95. Jadi ya performanya lebih tinggi aja daripada Redmi Note 10 biasa. Kameranya juga punya resolusi yang lebih tinggi, bedanya jauh buat selisih harganya. Kalau anda punya duit lebih, jelas lebih mending Redmi Note 10s ini sih. Kalau Redmi Note 10s ini, dia kelasnya sesuai namanya ada di level S, saking bagusnya. Pas HP ini di launching kemarin, saya cuma unbox aja ya, nggak bikin video reviewnya. Karena kayak udah bosen gitu lah sama Xiaomi yang ngeluarin HP baru mulu. Saya kirain Note 10s cuma sebagai alternatif aja, beda dikit-dikit. Tapi kalau dipikir-pikir, bedanya sejauh itu sih, antara kelas A sampai kelas S. Tapi karena buat 2 jutaan dia bagus banget, saya masukin ke kelas S. Sekarang mumpung kita ngomongin Redmi Note 10, kita lanjut ke Redmi Note 10 Pro. HP ini sih tier S sih, dia pasti jadi salah satu pilihan saya. Kalau misalnya ada yang nanya HP 34 juta yang bagus, ini selalu saya tawarin gitu. Speknya tuh bener-bener cakep, layarnya 120Hz AMOLED, desain ganteng, baterai 5000mAh, kamera 108MP, Snapdragon 732G, bahkan HP baru Xiaomi yang harganya mirip pun yang lebih baru gitu nggak bisa ngegeser si Note 10 Pro ini. Dia tetep jadi pilihan utama saya, yang kualitasnya aman banget kalau saya buta-butaan sama selera orang. Kalau misalnya orang itu punya selera yang lebih spesifik, baru saya bakal nawarin yang lain, tapi tetep lah Redmi Note 10 Pro ini mantep banget. Terus disini ada Mi 11 Lite, kalau yang ini... Ini yang saya maksud tadi sih, sebagai alternatif dari Redmi Note 10 Pro, karena dia harganya sama kan? Kalau misalnya anda pengen HP yang enteng, yang tipis langsing, yang fotogenik banget buat dijadiin temen gaya, Mi 11 Lite ini HP yang tepat, fokusnya memang ke desain banget. Xiaomi keliatan lah, memang pengen masuk ke pasar HP dengan bentuk yang indah. HP yang kayaknya lebih dominan ke konsumen cewek ya. Ya saya ngerti kenapa Mi 11 Lite ini ada dengan harga yang sama, walaupun keliatannya bersaing ya. Sekali lagi lebih ke alternatif aja, tapi bentukannya yang cantik ini, yang tipis ini, dia butuh pengorbanan juga sih. Kalau misalnya dia level S, rasanya terlalu tinggi, jadi saya masukin ke level A aja. Apalagi ya Note 10 Pro ini juga sebenarnya cakep sih, nggak kalah cakep dari Mi 11 Lite. Jadi soal selera, tapi spek dari Mi 11 Lite, dia lebih rendah. Jadi dia di bawah Note 10 Pro lah. Sekarang Poco X3 Pro, ini posisinya juga sama kayak Mi 11 Lite sih. Dia alternatif dari Redmi Note 10 Pro, jadi kita masukin ke tier A juga. Walaupun performanya itu level SS ya, menurut saya nggak ada obatnya kalau kata Next Carlos. Karena HP 3 jutaan pake Snapdragon 860 itu sinting, tapi lumayan banyak yang dia korbanin. Mulai dari kamera lagi, kamera lagi. Terus layarnya bukan AMOLED, desainnya nggak terlalu ganteng buat mata saya. Di reviewnya saya juga jelas nekenin, jangan salah pilih. Kalau anda memang ngeliat HP sebagai alat buat main game aja, Poco X3 Pro itu tiada tanding, tiada banding, kelas S banget. Tapi karena buat saya, ya HP itu bukan cuma buat main game, kelasnya stabil di A aja sih. Sekarang kita lanjut ke Poco X3 NFC, kalau ini umurnya udah 10 bulan sih. Waktu itu saya bilang kalau HP ini adalah HP yang paling worth it di tahun 2020. Snapdragon 732G, IPS 120Hz, itu waktu itu sensasi banget. Tapi sekarang udah 2021, udah Agustus malah. Cepet banget ya waktu liat gitu aja. Buat HP ini kelasnya juga berubah ya di 2021, dia langsung terjun ke tier C. Saya nggak larang sih buat beli ini, tapi kalau bisa yang lain aja lah. Misalnya dengan nambah 200 ribu, 300 ribu, udah ada si X3 Pro yang lebih gila tadi. Atau malah nambah lagi buat Redmi Note 10 Pro. Ya itu alternatif dengan nambah dikit, tapi bedanya jauh banget. Makanya ini saya turunin ke tier C. Kecuali kalau anda bisa dapet dengan harga yang murah banget ya, lagi ada promo gitu misalnya jadi 2,5 juta doang, itu masih oke. Tapi kalau udah 3 juta ke atas kayak harga pasaran sekarang, skip aja. Thank you Poco X3 NFC, udah saatnya pensi. Sekarang masih Poco juga. Ini Poco M3 Pro 5G, gimana ya? Ini HPnya nggak jelek sih, tapi kalau dibandingin sama HP Xiaomi lain, dia kayaknya sorry ya, ini kayaknya menangnya di 5G doang. Saya agak kurang suka sih. Harganya memang murah sih, paling murah se-Indonesia malah. Tapi entah kenapa kesan yang saya tangkep, yang penting HPnya itu ada 5G. Dan harganya paling murah aja buat narik minat orang yang memang nyari HP 5G. Saya sendiri bukan yang nggak suka HP mereka ada 5G ya. 5G itu spesial lah, susah buat dimasukin ke sebuah HP, apalagi yang murah. Tapi kalau terlalu banyak bagian yang dikorbanin demi 5G, rasanya saya agak males aja misalnya mesin geter yang berkualitas, yang selama ini pasti ada di HP-HP Xiaomi, mau 2 jutaan kayak Redmi Note 9 regular yang tadi di awal juga, dia punya, di versi 5Gnya malah diilangin. Speakernya juga nggak stereo, sayang banget. Awalnya nilai yang pengen saya kasih itu B sih, karena dia memang sekali lagi murah, dan chipset Mediatek Dimensity 700nya juga ngebut, tapi pas saya inget soal video versusnya sama Realme 8 5G, yang saya condong ke Realme, saya turunin jadi C aja deh buat Redmi Note 10 5G ini juga sama aja, dia cuma beda di desain sama kombinasi RAM. dia C juga. Ya sorry buat yang fan Xiaomi. Lanjut dari tadi kita bahas yang 2-3 jutaan mulu ya, sekarang kita bahas langsung yang paling mahal aja, ini Xiaomi Mi 11 Ultra. Ini ya HP yang bagus banget, nggak perlu diraguin lagi. Yang kurang dari HP ini apa coba? Mesin udah ngebut parah, Snapdragon 888, RAM 12GB, internal 256GB, kamera 50MP, ada pixel, ada lensa 3x optical zoom, ada layar keduanya juga, dan lain-lain semua yang terbaik dari Xiaomi ada di Mi 11 Ultra. Tapi harganya itu loh, 17 juta cuy, Alvin aja ngakuin kalau itu nggak murah. Xiaomi pun lumayan hati-hati buat jualan HP ini. Stoknya terbatas, cuma yang punya undangan aja yang bisa beli. Kalau nggak kejual, baru bakal dilepas ke Mi Store. Jadi ya mereka realistis sih, di harga segitu Mi fans pun bakal susah banget buat loncat-loncat buat belain si Mi 11 Ultra. Susah buat pamer, karena memang sudah seharusnya kalau semal itu, ya kualitasnya sebagus itu sih, HP lain yang harganya segini juga sama. Dan Mi 11 Ultra ini nggak bisa auto saya rekomenin ke orang, jadi walaupun bagus banget, dia di A aja deh. Kalau misalnya yang kayak Poco F3 ini, wow ini udah nggak usah debat, kita langsung masukin ke kelas S aja. Ini nggak pake ragu sih, super-super parah. Harga 5 juta nya kayak kita yang ngerampok Xiaomi. Kayak masa dengan harga kayak gitu, HP ini bisa pake Snapdragon 870 sih? Udah serasa kita yang nipu mereka gitu, terlalu murah. Bagian lain juga nggak ada kompromi. AMOLED 120Hz, baterai 4500 mAh, kameranya juga cakep. Saya nggak tau mau ngomong apa lagi sih, ini satu-satunya yang bisa nyanyin HP ini, cuma Realme GT Mi yang kemarin kita bahas. Ya dia lumayan setara lah, ada keunggulan sama kelemahannya, kalau Realme itu dia menang di desainnya, tapi ya Poco F3 ini 870 gitu. Itu biasanya ada di HP 8, 9 juta, 7 juta. Brand lain cuma ada kesempatan, kalau misalnya orang itu nggak kenal Poco, nggak suka Poco, atau pengen water resistant, kamera yang bagus di Samsung gitu-gitu, ya Poco F3 baru nggak bisa jadi pilihan. Terus apa lagi ya? Ini ada Mi 10T, kalau Mi 10T sih mirip sama Mi 10T Pro ya, dia sama lagi-lagi Xiaomi makan Xiaomi, jadi kita masukin ke level C lagi keduanya, tapi nggak masalah ya, ini lebih ke timing aja sih Xiaomi, terlalu cepet keluarin HP baru, sampe produk yang umurnya udah baru setengah tahun, 10 tahun, baru setengah tahun pun harus kita masukin ke level C, karena ada yang lebih bagus di Poco F3 tadi. Kalau pas dia keluar, ini kelas S juga sih, sampe saya bilang 6 juta terlalu parah ini. Oh iya, ini saya nggak masukin Mi 10T atau Mi 10T Pro ke D, walaupun kurang recommended, karena buat saya level D itu buat HP yang dari awal, dia tuh bener-bener saya nggak ngerti kenapa HP itu ada gitu, sampe saya kalau bisa orang tuh nggak usah beli, tapi kalau Mi 10T ini kan jangan beli karena masa, kalau dulu dia udah bagus, kalau sekarang nggak bagus, ya masih oke lah di C, kalau D itu punya tempat spesial di hati saya, sampe saya pengen dia nggak laku. Ya HP kalau bisa, HP yang kayak gituan jangan pernah dikeluarin lagi lah, kalau ada yang level D. Sekarang kita masuk ke Xiaomi Mi 11, gampang, kalau ini kelas S juga, dia hebatnya udah keluar hampir setengah tahun, dan harganya masih sekitar kurang lebih 10 juta, tapi masih worth it banget. Sayang sih, nggak banyak yang ngobrolin Mi 11, mungkin karena orang yang cocok buat beli HP Xiaomi, yang fokus banget ke spek, budgetnya nggak mau sampe kesana ya, karena value-nya kurang tinggi kalau dibandingin sama HP 5 jutaan, atau yang punya budget kesana lebih milih HP gaming sekalian. Padahal Mi 11 ini punya tempat spesial di hati saya sih, pas saya cobain, sedepnya itu pol polan dah, desainnya kerasa premium pas dipegang, ala-ala HP flagship lain, mesinnya ganas. Snapdragon 888 udah pasti, kameranya indah, dan speakernya bikin saya heran. Kenapa HP lain masih dikit banget yang perhatiin speaker? Dulu, saya agak ragu sih sama Mi 11 ini, karena Snapdragon 888nya panas, ini kan HP pertama yang pake 888, tapi, setelah saya cobain ROG, setelah saya cobain HP lain yang pake 888 dan panas juga, Mi 11 ini derajatnya naik banget sih di pandangan saya, jadi buat saya Mi 11 ini kelasnya S lah. Sekarang tinggal 3, disini ada Poco M3 yang harganya 2 juta masih ada kembalian, ini kayaknya sama Redmi 9T kita gabungin aja ya. Kedua HP ini jadi angin seger sih buat kelas HP murah, kalau nggak ada HP Xiaomi, atau mungkin Infinix, atau Realme juga, brand-brand gede kayak Samsung, Vivo, Oppo itu masih kasih kita HP yang asal ada aja, kalau kita bayarnya kurang dari 2 juta, lewat Redmi 9T sama Poco M3, Xiaomi itu bisa ngasih kita HP dengan layar yang tajem, udah Full HD ngomong-ngomong, chipsetnya bagus juga, Snapdragon 662 buat harganya, baterainya 6000 mAh, itu aja udah jadi alasan yang cukup buat saya masukin mereka ke kelas S. Ya ini... ya bagus aja gitu buat harganya, sejutaan mungkin orang mikir HP sejutaan itu nggak bagus, tapi Xiaomi bisa buktiin kalau mereka salah. Jadi ya kedua ini mirip, Poco M3 sama Redmi 9T palingan bedanya di ultrawide aja. Ya seneng lah ada HP bagus yang murah gitu. Terakhir ini Redmi 9E ini juga spesial, spesial banget ini walaupun umurnya udah setahun, tapi rasanya masih worth it banget di harga sejuta. Ini udah cukup banget speknya. 1 juta, layar udah HD, pake Mediatek Helio G25. Memang bukan prosesor yang kenceng, tapi sejuta loh ini. Ini bukan prosesor lama, RAMnya 2GB, 3GB, beda 100 ribu doang, baterai 5000 mAh. Zaman sekarang udah jarang banget, ada HP yang harganya sejuta lebih dikit kayak gini. Dan Xiaomi masih bisa kasih kita HP yang kayak gini, dengan kualitas yang keliatannya masih dipikirin oleh mereka juga, bukan asal ada HP sejuta aja. Saya suka HP canggih, tapi saya juga suka HP yang murah banget, dan kualitasnya masih kejagaan. Ini juga kelasnya kelas S. Jadi ya ginilah penilaian dari saya, buat HP-HP Xiaomi yang dikeluarin selama setahun terakhir. Ini level S-nya paling banyak sih, tapi saya nggak nyangka kalau level C-nya juga banyak, level B-nya paling dikit, A ada, tapi D kosong karena nggak ada HP Xiaomi yang bener-bener saya heran sih pas dia diluncurin. Ya nggak harus diisi kan, kalau misalnya harus diisi, ini agak sadis sih, dan saya nggak pengen kayak gitu agak maksa. Demikian videonya, apakah anda setuju sama isi yang ada di sini? Bisa like dislike, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin merk apa sih? Ya nantilah bisa komen di bawah juga. Yo! Wah capek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!